Halo guys, welcome to IEGE Setting Session. Bersama aku Nisrina, dan aku Afif. Kali ini kita bakal melancarain mahasiswa Universitas Brawijaya tentang The Significance of Orientation Programs and Student Organization for College Students. So, check it out! Mungkin sebelumnya kakak-kakak perkenalkan, aku Afif dari IEGE UBSC. Oke, kalau dari kakak-kakaknya sendiri bisa sebutin perkenalan, say hi aja, nama, angkatan, prodi, dan juga fakultas ya? Boleh dari kakak yang paling keujung kanan? Lama saya Nadia Prameswari, dari angkatan 2022, dari prodi keuangan dan perbankan. Fakultasnya kak? Fakultas. Oke, dari sebelahnya? Kalau saya, Aulia Sirda, dari prodi keuangan dan perbankan, minat perpecahkan, fakultas Fakultas. Kalau aku ini kemarin, Mas Renggar, dari kubang juga, fakultas lokasi, angkatan 2022. Oke, kenalin, nama, aku ada UDS Tuti, dari Fakultas MIPA, Pak Brodi, Statistika, angkatan 21. Halo, Krisrina, kenalin, aku Hanaki Abdullah, dari Fakultas Matematika dan IW Pengetahuan Alam, dari jurusan Teknik Geofisika, angkatan 2022. Oke, dari kakak-kakaknya ini kan udah angkatan 2022 nih, berarti sudah pernah menjalani OSPEC gitu kan, kak? Kalau misalnya disuruh ngerange 1 sampai 10 dari kakak-kakaknya sendiri tuh, OSPEC itu sepenting apa? Dari 1 sampai 10? 8? 9. Mungkin kalau dari aku sih, 7 ya. Nah, mungkin bisa berikan alasan gitu, kenapa kok kakak kasih angka 9? Selama itu, kalau OSPEC kan, kita sangat ingin memperkenalkan lingkungan kampus ya. Lagi kita dari SMA, itu pasti beda banget antara lingkungan SMA dan kuliah. Terus juga kita bisa mengenal dari universitas kelas sendiri, terus mengenal kapalitas kelas sendiri, dan juga jurusan. Jadi, misalnya kita tahu kira-kira tuh nanti, kita gimana sih lingkungan kuliah kayak gitu. Oke, ngomongin soal lingkungan perkuliahan juga kayak beradaptasi dengan lingkungan dari SMA ke perkuliahan gitu ya, berarti dari kakak sendiri tuh, OSPEC itu benar-benar sebermanfaat itu ya berarti. Oke, dari kakaknya sendiri, apakah kakak ikut organisasi tingkat fakultas atau tingkat universitas? UKM berarti tingkat universitas nih, kak ya. Menurut kakak sendiri kan sebagai seseorang yang ikut organisasi gitu. Seberapa penting sih organisasi untuk kita sebagai mahasiswa? Penting banget sih menurut aku, soalnya dengan ikutan organisasi, selain kita bisa nambah relasi, kita juga bisa mengembangin soft skill kita, terus bisa nambah ke MC diri, soalnya kan pasti nanti ada kayak, bisa disuruh jadi MC nih, apa jadi apa gitu. Karena OSPEC itu bisa membuat, kan waktu OSPEC kan mesti ada materi-materi yang diberikan oleh pemateri yang dihadirin oleh pendidia OSPEC itu. Ya, itu mungkin berguna juga buat pabak-pabak yang sedap OSPEC gitu. Oh, oke. Luar lebih disiplin aja sih, soalnya kayak, kita kan kalau kuliah itu harus tempat waktu tuh datangnya, nanti kan tergantung dosenya juga, tempat pakaian, jadi kalau misalnya OSPEC itu kita bakal dilatih dulu, tentang pakaian, mulai dari sikap juga, dan kebetulan tuh ya saya pendidia OSPEC. Pesan atau saran gitu untuk mahasiswa yang pengen ikut organisasi, tapi masih khawatir kalau ada beban tambahan gitu. Yang pertama sih, kenali dulu, kenali dulu passion diri kamu. Yang kedua, ini sih yang penting, jangan FOMO, jangan ikut ikutan orang lain kalau misalnya organisasi. Nanti bakalan kesusahan nantinya kalau misalnya ikut organisasi ke depan. Sesuai minat kalian aja sih, maksudnya kalau editing kan bisa masuk, terus coming full gitu ya, kalau yang berhubung dengan mahasiswa gitu kan bisa masuk ke dalam afikisme, kalau kepedulian kepada masyarakat bisa masuk ke sosmer. Ini sih kayak sesuai minat kalian aja sih. Kan banyak yang bilang kalau organisasi itu bisa nambah relasi, nambah pertemanan, kalau kakak-kakak sendiri itu setuju gak dengan kayak stereotip yang beredar itu? Setuju sih? Iya. Oke, jadi kakaknya setuju ya. Nah, buat teman-teman yang masih bingung kalau ikut organisasi itu kenapa dan manfaatnya apa aja dari kakaknya sendiri itu udah menyampaikan banyak banget nih. Jadi jangan ragu-ragu teman-teman buat ikut organisasi. Oke, terima kasih kan atas waktunya. Nah, teman-teman itu tadi nih hasil wawancara kami dengan beberapa mahasiswa UB. Seru-seru banget kan? Semoga hasil wawancara tadi bisa bermanfaat untuk teman-teman sekalian ya. Untuk itu, don't forget to like, comment, dan subscribe. Bye-bye!